Terima kasih. Jadi, kita langsung lanjut aja. Hari ini adalah Computer Summer Camp babak 2 pertemuan kedua, yaitu Microsoft Excel. Kalian udah pernah belum sih kenal atau belajar tentang Microsoft Excel? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Aku ada kok Microsoft Excel. Aku ada kok. Kalau pengen beli Microsoft Excel. Lagi yang udah pernah, itu Microsoft Excel itu buat apa sih? Buat tabel, buat tabel, buat tabel, buat tabel. Bukan bikin game. Bukan bikin game. Bukan bikin game. Oke, tadi ada yang jauh buat bikin game. Ya, masih pengolahannya. Kakak belum tahu ya gimana caranya. Karena Kakak belum pernah coba juga buat game dengan Microsoft Excel. Tapi kalau ada yang jawab tadi, Kakak dengar. Mau buat tabel? Ya, benar banget. Kak, bisa membuat kalkulator juga, Kak? Game itu untuk coding. Bisa untuk kalkulator juga, Kak? Ah, bisa buat kalkulator. Itu di Excel, itu nanti ada rumus yang digunakan untuk biar Excel itu jadi kayak kalkulator. Rumusnya apa aja nanti kita akan bahas. Oke, kita next. Nah, Kakak mau kasih spoiler buat kalian semua. Jadi, di akhir nanti, di akhir pelajaran kita, itu akan ada games yang seru banget. Nah, jadi kalian dengarkan Kakak baik-baik. Karena games-nya ini akan bersangkut paus dengan apa yang Kakak bicarakan. Kalau kalian nggak dengar, Kakak. Jadi kalau pengerasa nggak mati. Kalau kalian nggak bisa mengerjakan nantinya. Pengertian dari Microsoft Excel. Nah, Excel itu apa sih? Excel itu sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Nah, kalau Microsoft Word kemarin, itu kan berfungsi untuk mengolah data atau kata atau kalimat. Oke, ingat ya. Microsoft Word untuk mengolah huruf, kata, atau kalimat. Oke, sedangkan untuk Microsoft Excel, itu untuk mengolah angka. Jangan sampai tertukar ya. Nah, pada Microsoft Excel kita menggunakan lembar. Lembarnya itu sering disebut dengan spreadsheet atau shape. Nah, itu artinya lembar. Kemudian di situ terdapat baris dan kolom. Nanti kakak akan beritahu lebih lanjut gimana sih Excel itu. Nah, sebelum itu, kakak ingin kasih tahu kalau kemarin kita ada jalur alternatif kalau misalnya kita enggak punya Microsoft Word. Nah, kali ini sama, kita punya jalur alternatif juga buat Excel, yaitu... Google Spreadsheet. Google Spreadsheet. Nah, ini contoh tabel. Nah, ini hampir sama kayak Google Docs kemarin. Cuma ini Excel-nya, dalam bentuk Excel-nya. Ini contoh dokumen kakak. Nah, hanya untuk alternatif ya. Ingat, ini adalah Google Spreadsheet. Oke, ingat ya apa yang kakak bilang, Google Spreadsheet. Microsoft Excel. Oke, kita lanjut ke Microsoft Excel-nya. Kita buka. Oke. Yang menu-menu ini kakak lewati ya, karena kakak sudah pernah membahas pada pertemuan sebelumnya. Ini apa, kemudian ini apa, dan untuk apa. Jadi, kita langsung aja, kita buka buku kerja kosong. Nah, ini adalah tampilan Excel. Tampilan Excel ini. Nah, lembarnya ini, ini loh, semua ini. Itu spreadsheet. Bukan spreadsheet, tapi sheet. Cuma sheet doang. S-H-E-E-T. Oke. Nah, karena kakak menggunakan versi Bahasa Indonesia, jadi tulisnya lembar. Sausnya sheet one. Itu artinya lembar pertama. Kemudian, ini untuk apa sih, kak? Nah, ini nih untuk memasukkan rumus-rumus di sini. Nah, ini namanya formula bar. Formula bar. Oke, ingat ya. Formula bar. Kemudian, yang namanya baris itu yang mana sih? Yang namanya baris itu yang bawah ini loh. Yang satu, dua, tiga, sembilan, sembilan, sembilan. Nah, dua puluh, dua puluh buah. Nah, yang angka itu namanya baris yang turun ke bawah. Ingat ya. Yang turun ke bawah itu baris. Itu vertikal. Ya, kemudian kalau yang ke samping. Yang ke samping. Kolom. Itu namanya kolom. Jadi, bedakan ya. Kalau yang ke samping, dia kolom. Sedangkan kalau yang ke bawah, itu namanya baris. 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 Oke. Kita lihat lagi. Di sini, kalau misalnya kita mau, ini yang kecil-kecil ini, yang kotak-kotak kecil ini, namanya sel. Ingat ya, namanya sel. Kalau misalnya kita mau gabungin beberapa sel. Merch sel. Merch sel. Kita tinggal block semuanya. Kemudian, merge sel. Merch sel ini adalah gabung dan ketengahkan. Tinggal diklik, dia akan bergabung. Ingat ya, merge sel. Kemudian, di atas ini, ada tombol undo dan redo. Nah, apa sih undo itu? Undo itu adalah kembali ke perintah sebelumnya. Jadi, ini, yang sebelah kiri ini, ini namanya undo. Itu kembali ke perintah sebelumnya, yang kita sebelum hapus. Nah, sedangkan redo, itu adalah maju ke perintah selanjutnya. Ingat ya, undo itu mundur. redo itu, maju. Oke? Oke. Maju. Kemudian, kakak ingin menjelaskan pivot table. Pivot table ini apa sih? Kalian cuma ingat aja. Pivot table itu, table, fungsinya itu untuk merangkum. Ingat, fungsi pivot table adalah untuk merangkum. Merangkum. Good. Kemudian, chart ini, yang C-H-A-R-T ini, sering disebut apa selain chart? Ada yang tahu? Itu diagram? Ya, diagram. 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 Ya, diagram. Sering disebut diagram atau grafik atau chart. Diagram. Seperti untuk merangkum gitu ya, kak? Hmm? Seperti untuk merangkum gitu ya? Untuk hitung jumlah-jumlahnya. Kalau jumlah itu nanti pakai rumus. Data. Nah, pivot table itu untuk merangkum. Sedangkan chart, chart itu untuk membuat grafik, kemudian membuat table. Diagram datang. Kayak diagram, gitu. Datang. Ya. Kemudian, kalau misalnya kalian lupa rumus apa sih? Pokoknya aku tuh pengen buat rata-rata. Rumus apa sih? Aku lupa namanya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada untuk menghitung rata-rata, hitung angka, maksimal, minimal. Kemudian ada fungsi lain juga. Kemudian ada fungsi-fungsi lainnya. Nah, ini logika. Bagi yang babak pertama kemarin, pasti udah tahu apa itu logika pemograman. Nah, gimana sih logikanya itu? Kemudian ada tanggal, dan lain-lain. Kalian bisa cek di sini. Oke? Kemudian, kalau Excel itu berformat apa? Ada yang tahu berformat apa? Kita berformat. Jadi, kalau Word kemarin kan berformat DOCX. Berformat DOCS. Sedangkan Excel itu berformat F-X-L-S-X. Kalian dicatut ya. Ingat ya. Berformat X-L-S-X. Itu untuk Excel. Kemudian, kita lanjut untuk coba rumus. Di sini, kakak bikin. Tadi Excel-nya berformat apa? Tadi Excel-nya berformat X-L-S-X. Ini kakak tulis ya. X-L-S-X. Oke. Lihat? Belum kelihatan. X-L-S-X. Itu format untuk Excel. Tidak ada. Ini loh. Oh. Oh, letak rumusnya di situ tuh. Ternyata. Oke, kita lanjut. Kita buat tabel ya. Kita buat tabel dulu. Misalnya, ada tabel nama. Kemudian, ada tabel apa ya? Clash. Terus ada tabel lingkar. Nah, ini kan nggak cukup ya? Nah, kalian bisa lebarinnya kayak gini. Ini, kalian dekatkan, mau sekalian ke sini, ke E. Oke, kalian dekatkan ke sini. Kemudian, kalian tarik ke samping. Nah, dia akan memperluas. Itu untuk memperluas kolom. Sedangkan untuk memperluas baris, kalian tinggal ke nomornya ini. Kelihatan, kan? Ke nomornya ini. Terus, kalian lebarin. Nah, kalian lebarkan. Itu untuk memperlebar kolom dan baris. Kemudian, di peringkat kita juga ada, ada apa ya? Nama... Nomor aksen, nomor aksen. Nomor aksen. Kelas. Kelas. Tingkat sama kelas. Namanya... Namanya... Sherly. Thank you. Kemudian ada... Tani Siti. Ada Juni. Ada Jini. Kemudian nilainya 90, 87, 67, 100. 90, 96, dan 100. Oke, peringkatnya misalnya... Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5. Ini kakak sengaja bikin acak ya. Biar... Biar nanti... Benar nggak sih rumus yang kita pakai itu? Nah, ini kakak rapikan. Kakak menggunakan border. Yang untuk membingkai itu, ingat ya. Border. Untuk membingkai apa namanya? Border. 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 Nomor 3, namanya border. Iya, tapi letaknya di mana ya, kak? Apa? Ini mau letaknya border ada di mana, kak? Letaknya border ada di sini. Ini loh. Di bawah. Yang tulisan kayang. Seperti... Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian kita ingin menghitung jumlah dari nilai. Nah, kita menggunakan rumus-rumus. Rumusnya apa aja sih? Ini. 6 rumus dasar Microsoft Excel yang wajib kalian ketahui. Dan ini sering banget digunakan di Excel. Yang pertama itu average. Average itu apa? Itu adalah nilai rata-rata. Kalian pasti udah tau kan cara menghitung rata-rata kayak gimana? Enggak. Jadi, menghitung rata-rata itu, kalian bisa tambahkan semua. Misalnya ini ya, kita pakai tabel ini. Kita tambahkan 80, tambah 81, tambah 82, tambah 83, tambah 84. Kemudian dibagi. Berapa banyak sih ini? Oh, ada 5 buah. Berarti jumlah dari semua ini dibagi 5. Itu nanti akan mendapat rata-rata. Ingat ya, rumus rata-rata itu average. Oke? Boleh dicatat. Nah, kita pakai rumusnya kayak gimana? Jadi, kita tuliskan sama dengan dulu. Kemudian kurung besar semuanya. A, P, E, A, A, B. Kemudian, buka kurung. Nah, maksudnya buka kurung itu apa? Kita lihat, nilai 90 itu ada di kolom berapa dan baris berapa. Ada yang bisa bantu, Kakak? Ayo, Kak. Di baris 3 dan di kolom 3. Di baris 3. Baris 3 dan di kolom 3. Salah. Ada yang lain? Di baris 3 dan kolom 4. Di baris 3 dan di kolom 4. Baris 4 dan kolom 4. Baris 4 dan kolom D. Ya, baris 8 dan kolom C. Kolom itu pakai huruf ya. Jadi, baris keempat kolom D. Nah, kita tulis B-nya dulu. D, 4. Nah, dia sudah keblokan 90-nya. Kemudian, untuk dari D4 sampai berapa yang mau kita hitung? Nah, itu kita pakai titik 2. Sampai berapa? D, 8. Iya, benar. Sampai D, 8. Tinggal kita masukkan. Itu memang tanda bagi ya? Iya. Kalau misalnya tanda bagi di sini, maksudnya adalah dari D4 sampai D8. Itu maksud tanda bagi di sini. Bukan tanda bagi itu loh. Bukan kayak gitu ya. Iya, Kak. Nah, kemudian tutup kurung. Berarti kalian tinggal enter. Hasilnya akan kalian dapatkan. 88. Jadi, rata-rata dari semua nilai ini adalah 88. Nah, ini kita tulis ya. Rata-rata. Rata-ratanya berapa? 88. Kita mau cari apa lagi? Oh, sum. Ingat dicatat ya. Sum. Sum itu adalah jumlah seluruhnya. Nah, jumlah seluruhnya itu berapa sih? 90 tambah 87, tambah 67, tambah 96, tambah 100 itu berapa sih? Nah, kan ribet. Jadi, kita tinggal hitung masukkan rumus. 100, Kak. Jadi, kita klik di sini. Kemudian, kita masukkan. Apa tadi rumusnya? Sum. Kemudian, dari berapa ke berapa yang mau kita hitung? Dari D4 sampai D8. D4 sampai D8. Iya, bintar. Dari D4 sampai D8. Nah, kemudian diapakan di enter? Enter. Jadi, jumlahnya berapa? 440. 440. Itu juga bisa hitung pakai tangan juga boleh. Iya, hitung pakai tangan boleh. Tapi lah, apalagi datanya kalau banyak gimana? Banyak. Itu lebih parah. Nah, ini max. Max ini digunakan untuk mencari nilai paling tinggi. Jadi, kalau misalnya datanya sedikit kayak gini sih, kita bisa lihat ya. Mana aja sih nilainya yang paling tinggi. Tapi, kalau misalnya datanya banyak sekali, jadi kita harus menggunakan rumus. Rumus max. Nah, rumusnya apa tadi? Max. Sama dengan max. Sama dengan max. Sama dengan max. Sama dengan max. Buka kurung D4 sampai D8. Iya, pintar. Untuk kurung. Ini maksimalnya berapa? Satu. Satu. Iya, pintar. Good. Minimal. Minimal. Min itu untuk apa? Ada yang tahu? Minimal. Untuk lima. Yang paling kecil. Nilai paling kecil. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Itu pun dengan minimal. Benar banget. Jadi, itu untuk mencari nilai paling kecil. Timusnya apa? In. Sama dengan min. Dalam pulung D4 sampai D8. D8 sampai D8. D8 sampai D8. Oke, pintar. Pintar-pintar banget nih semua. Jadi, minimalnya berapa? 6. 7. 7. 7. 7. Lanjut, kita ke rumus yang kecil. Itu adalah cone. Cone ini berkunci untuk apa sih? Hitung. Hitung data dalam suatu kumpulan yang dipilih. Pintar. Jadi, kalau tadi kita menghitung jumlah ini berapa. Nah, kalau cone ini. Menghitung data. Ada berapa data yang kita hitung. Tapi bukan jumlah ya. Tapi ada berapa banyak data yang kita hitung. Nah, kita itu ya. Misalnya, kita masukkan cone. Banyak data. Ba-ba-ba-nya data. Rumusnya apa? Hout. Cone. Cone. Sama dengan out. Kurung D4 sampai D8. Tutup kurung N8. 8. Tutup kurung N8. N8. Jadi, banyak datanya berapa? S5. 5. 5. 5. Wah, udah pinta-pinta, udah jago-jago ya. Tapi, powerpoint ini tuh yang gambar-gambar gitu. Kita, adalah rumus logika. Terus powerpoint apa-apa? Jadi, powerpoint kali ini fungsinya hanya... Yang kayak khusus ke-elfis yang ada di masong itu ya? Oh, ini udah mati. Siapa ini? Tapi apa powerpoint itu kayak mana? Harus menunjukkan email, phone, atau Skype? Enggak, gak usah kamu ketik aja cari mikrosop powerpoint di kanal, udah ada. Adik, tolong dimasihkan ya, mic-nya. Nih, apa langsung ke powerpoint-nya ya? Ini paling sosok. Oke. Logika if. Jadi, logika if ini hanya untuk mengetahkan bahwa kita itu benar gak sih apa yang dimasihkan? Tahu lagi cuma, Pak. Dengan penyataan kita itu bernilai benar atau salah. Jadi, logika itu cuma bernilai true or false. Jadi, cuma bernilai apakah itu benar ataukah apa itu salah. Jadi, ini kita gak coba karena kita gak punya data yang menentukan apakah itu benar atau salah. Tapi, ini untuk penggunaannya. Kalian cuma tinggal masukkan if, kemudian logikanya. Ini jarang digunakan, Pak. Kan, logika if. Sekarang mana digunakan untuk logika if, hanya perlu tahu count, kemudian mean, ada max, ada sum, dan ada average. Oke. Kakak ingin tanya. Ada lagi gak sih yang mau ditanyain? Tidak, Kak. Tidak. Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak, Kak. Oh, iya. Kakak ingin mau beritahu. Yang atas ini loh, semua ini, dari sini yang ada di salaman beranda ini, namanya quick access to bar. Jadi, itu maksudnya access to bar. Jadi, kita ketika ingin mengklik sesuatu itu cepat. Ingat ya, quick access to bar. Oke, Kak. Ada yang ingin bertanya enggak? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak. Tidak, Kak. Yakin? Nanti ketika kalian udah main game-nya, kalian gak bisa tanya lagi loh. Nah, jadi itu buat rumus-rumus itu yang paling sakit. Tadi nomor 6 itu buat, usahanya bisa buat. Nomor 6 itu fungsinya hanya untuk mengecek apakah data kita sesuai dengan pernyataan yang kita masukkan. Misalnya, kita masukkan si Rahman ini belum kawin. Nah, berarti nanti datanya hasilnya bernilai false. False itu artinya salah. Nah, gitu. Oh, jadi ketentuannya begitu. Iya. Ada lagi? Ayo. Tidak, Kak. Mungkin ada yang bingung masih penjelasan, Kakak. Gimana? Tidak, Kak. Kita review lagi, deh. Rumus rata-rata apa? Aperet. 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 Rumus maksimal apa? Maksimal. Aperet. Aperet. Kemudian kalau rumus banyak data apa? Tidak, kalau rumus minimal. Aperet. Minimal. Minimal. Kalau jumlah. Lugus. Sepertinya sudah siap ya. Ya kak, sudah. Sudah siap loh game-game-nya. Sudah. Sudah sabar lagi ya. Min, Min, kamu katanya. Sudah sabaran lagi kak. Sudah. Oke, sudah tidak sabar lagi nih ya. Kita langsung aja ya. Pengalaman ini akan buka quiz sesuai. Boleh cari Google quiz sesuai. Atau haruskan link yang kakak berikan di kolom chat ya. Oke. Ini quiz sesuai. Kan tak, Bang. Kayak gini. Coba bayang lagi. Oke. Silahkan bergabung di quiz sesuai. Oke kak. Ayo. Tunggu. Eh, disini. Quiz. Eh, tunggu. Quiz lagi. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu dulu. Sudah berapa lima? Alicia, Iron. Terus, Alan, tambah lagi. Dua. Ayo. Ya,'mat daging. Dua kali ya? Tunggu. Tunggu. Belum masuk. Masuk, balik, masuk, balik. Ayo. Masuk. Tunggu. Masuk. no 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 gimana ada 46 ada lagi belum masih loading sebentar kak lagi loading masuk masuk lagi masuk masuk kak kakak host gamenya ya kakak host gamenya ya apakah ada lagi saya sudah join saya sudah join sih saya sudah join saya sudah join jadi ya masih loading sudah 70 jangan lupa sini gimana tunggu ya saya lihat banyak banyak tuh masuk banyak dari yang jing dan lagi siapa yang belum masuk ini ayo cepetan yang sudah 80 yang sudah 80 lho orang join lagi saya kelas Saya mau pipis dulu Satu menit lagi Klik joinmyquiz.com Kemudian masukkan kode 573308 Ayo, sudah 87 orang Saya sudah lewat, 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 saya sudah lewat 89, habis itu ada event . . . Pim � 55 6 21 21 clicah satu orang lagi 36 3108 . 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 5, 4, 3, 4, 3, 1. Sudah siapa nih Kadir? Sudah. 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 Kita mulai ya. Mari kita mulai. Sudah. Terus? Sudah. Apa nih? Apa sih? Ayo. Apa sih S1 itu? Wah, sudah ada. Orang dahulu loh. Iya, harus tunggu orang dahulu. Iya, lama. Apa adanya? Apa? Iya, lama. Korek dong. Korek. Siapa sih yang pertama? Mana nih anaknya? Aiden Emanuel. C, yang C. Yang hijau. Jadi itu ngapain kok script saya coba begini ya. Sebuah program yang berfungsi untuk Allah. Yang berfungsi untuk Allah. Karena Allah menggunakan spreadsheet. Yang terdiri dari baris alatan. Korek. Iya. Kau-kau mau tanya. Kenapa ini masih ada yang nggak jawab? Ada berapa ini? Ada 15 orang ya yang nggak jawab. Kenapa? Salah. Tuh. Nggak bisa. Lama. Bisa. Ini adalah Justicewoman. Kan nosso. Saya perlu katikan ya. Ini ada waktunya. Temangkan kakak. Bisa tak przygot! لم Wi- ankaha. Dengarkan kakak. Dengarkan. Oke. Jadi ini ada waktunya. Kalian hati-hati ya, jangan sampai terhabis waktunya. Kalian belum klik sama sekali. Ok. Kita lanjut ya. Terima kasih. 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 Hello. Terima kasih.